Hai di video ini kita akan membahas tips kelima cara menjawab soal listening part A dan pada video ini kita akan membahas listen for who and what in passage baik untuk tips ini atau tips kelima ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menjawab terkait who dan what is doing ya karena terkadang kita memiliki beberapa kesulitan untuk menjawab soal yang menanyakan tentang who atau what seperti itu ya dan cara menjawab soal ini fokus pada pindakan yang dinyatakan dalam kalimat pasif dan soal ini biasanya ditanyakan pada bagian A atau part A in the listening comprehension section sebagai contoh kamu bisa melihat disini ada percakapan antara man-woman and nerd nerd ya did Sally go to the bank this morning yes she did she got a new checking account what does the woman imply nah disini ada beberapa jawaban Sally wrote several checks Sally wanted to check up on the bank and new checking account was opened Sally check on the balance in her account dalam percakapan ini perempuan tersebut atau pembicara kedua ini menggunakan kalimat aktif she got a new checking account yang berarti bapak Sally ini membuka rekening yang baru atau Sally ini membuka rekening bank yang baru nah jawaban yang benar ketika pilihan jawabannya itu diberikan dalam bentuk pasif adalah check a new checking account was open jadi ketika kalimat atau pernyataan yang diberikan oleh speakernya speakernya dalam bentuk aktif kemungkinan ada kemungkinan bahwa jawabannya jawaban benarnya diberikan dalam bentuk pasif di sini subjek yang dipakai adalah a new checking account sedangkan dalam percakapannya atau pernyataan yang diberikan oleh perempuan tersebut she got a new checking account new checking account itu diposisikan sebagai objek nah ketika kita lihat pilihan jawabannya ternyata new checking account ini posisinya berubah menjadi subjek namun makmanya sama c itu berarti bahwa rekening bank yang baru telah dibuka sedangkan pada recordingnya perempuan tersebut hanya berkata bahwa dia membuka atau dia memiliki rekening bank yang baru jadi untuk menjawab soal listening part A ini atau salah satu cara menjawab soal listening part A ini ketika kita menemukan passive statements kita perlu memperhatikan dua hal ketika percakapannya mengandung passive statements maka jawaban dari pertanyaan tersebut seringkali dalam bentuk aktif kedua ketika percakapannya terdiri dari pernyataan atau kalimat aktif maka jawabannya biasanya atau seringkali dalam bentuk pasif oke nah coba kamu kerjakan 10 soal ini ayo kita latihan soal dulu saya akan putarkan recording atau percakapan untuk ke 10 soal ini saya akan kamu kerjakan dulu setelah itu kita akan bahas ya oke kamu siap saya akan putar recordingnya sekarang ya toful exercise five in this exercise listen carefully to the short conversation and question in the recording and then choose the best answer to the question you should be particularly careful of passives number one would you like to go to the new restaurant on the corner is that the the one that serves vegetarian food what does the woman want to know number two has harry heard from the law school yet yes he was admitted by the law school for the fall semester what happened to harry number three mark said that you were a lot of help well I took care of his plants while he was out of town what does the woman mean number four do you know what happened during the lightning storm yes several trees were destroyed what does the man mean number five number five did you see Sally her legs and a cast yes I know she told me that she broke her leg skiing in the mountains what happened to Sally what happened to Sally number six number six the horses are not in very good shape now they were ridden too long and too hard what does the man mean what does the man mean number seven number seven why didn't you order coffee I thought it had already been ordered what does the man mean number eight number eight how are your friends going to get home from the airport after their trip their car was left in the airport lot what does the woman mean isn't there fish sayingㅎㅎ selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di sini kalimat yang dipakai si perempuan tersebut dalam bentuk kalimat aktif jawabannya adalah D jadi ketika si perempuan ini menanyakan apakah itu adalah restoran yang menyediakan makanan vegetarian maknanya sama dengan D hanya perbedaannya adalah dalam D vegetarian food itu dijadikan sebagai subjeknya lalu pernyataannya menjadi apakah makanan vegetarian dapat didapatkan kalau di percakapannya si perempuan itu hanya menanyakan apakah restoran tersebut menyediakan vegetarian food jadi kedua pernyataan ini sama sebenarnya perbedaannya hanya struktur kalimatnya pada conversationnya itu active statement sedangkan jawabannya itu dalam bentuk passive statement lanjut ke soal nomor 2 has Harry heard from the law school yet yes he was admitted by the law school for the fall semester what happened to Harry seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya memang mayoritas jawabannya itu terletak pada orang kedua ya atau the second speaker itu kenapa seperti soal nomor 1 tadi fokus jawabannya itu bisa dilihat pada orang kedua sama halnya untuk nomor 2 ini kita fokus pada perempuan ini karena dia adalah speaker atau second speaker yes he was admitted by the law school jadi Harry diterima oleh sekolah hukum for the fall semester jadi ada kemungkinan bahwa jawabannya itu bentuknya passive atau law school ini bisa saja dijadikan sebagai subjeknya jawabannya B the law school accepted him as a student jadi ketika kita lihat pilihan B the law school yang tadinya dia menjadi posisinya tidak sebagai subjek pada percakapannya ternyata pada jawabannya dia posisinya menjadi subjek nah the law school accepted him as a student he yang tadinya subjek dari kalimat pada percakapannya ternyata menjadi objek pada jawabannya seperti itu jadi ada kemungkinan memang ketika dalam pernyataan atau dalam recordingnya dalam conversationnya itu bentuk kalimatnya aktif maka jawabannya kemungkinan itu bisa dalam bentuk kalimat pasif dan sebaliknya apabila pernyataan dalam percakapannya itu berbentuk pasif maka jawabannya kemungkinannya berbentuk aktif dalam contoh ini pada conversationnya perempuan ini membuat kalimat pasif he was admitted dia diterima oleh jadi jawabannya B ini dalam bentuk kalimat aktif kita lanjutkan soal nomor 2 kita lanjutkan soal nomor 3 Mark said that you were a lot of help well I took care of his plan while he was out of town what does the woman mean nah kita bisa mempredik sini disini woman ini berkata bahwa I took care of his plan I nya sebagai subjeknya sedangkan his plan nya objeknya objek of prepositionnya ada kemungkinan besar his plan ini akan menjadi subjek untuk jawaban yang benarnya dan ternyata memang benar Mark's plans disini menjadi subjeknya dan dibuat dalam bentuk kalimat pasif kenapa pasif? karena ada ciri were, cared bentuk kalimat pasif itu to be plus verb juga dan biasanya ada by bisa ada, bisa tidak atau bisa preposition dan lain sebagainya nah disini Mark's plans nya menjadi subjeknya tanaman Mark dirawat selama dia tidak ada seperti itu for in his absence sedangkan di pernyataannya pada recordingnya dia bentuknya kalimat aktif saya merawat tanamannya ketika dia pergi ke luar kota oke lanjut ke soal nomor 4 do you know what happened during the lightning do you know what happened during the lightning storm yes, several trees were destroyed what does the woman mean what does the man mean several trees were destroyed itu ciri kalimat pasif karena ada to be dan vertigate jadi ada kemungkinan besar jawabannya berbentuk aktif kalimat aktif jawabannya B the storm damage the trees jadi storm ini yang menghancurkan menghancurkan pohon-pohon tersebut sedangkan dalam conversation nya beberapa pohon dihancurkan jadi ini pasif dihancurkan dan ini pasif dan ini aktif menghancurkan oke kita lanjut ke soal nomor 5 did you see Sally her legs in a cast yes I know she told me that she broke her leg skiing in the mountain what happened to Sally apakah kamu lihat Sally dan disini kita lihat jawabannya bahwa woman ini dia bilang yes I know she told me that she broke her leg skiing in the mountain dia mengatakan pada saya bahwa dia mematakan kartunya ketika ski di pergunungan ada kemungkinan besar nih kalau subjeknya she broke her leg mungkin saja her leg ini yang tadinya menjadi objek kalimat akan menjadi subjek karena dia akan berubah menjadi kalimat pasif dan ternyata benar jawabannya C her leg nya menjadi subjeknya was hurt terluka terluka itu bentuk kalimat salah satu ciri bentuk kalimat pasif on a skiing trip sedangkan kalau di recordingnya broke her leg itu mematahkan atau melukai itu bentuk kalimat aktif kita lanjut ke soal nomor 6 the horses are not in a very good shape now they were written too long and too hard what does the man mean the riders work the horses too much jadi dalam percakapannya men ini bilang kuda-kuda itu dikendarai terlalu lama bentuk kalimat pasif dan jawabannya karena pengendara itu mengendarai kuda-kudanya terlalu banyak ini bentuk kalimat aktif dan maknanya sama antara percakapannya apa yang diutarakan oleh laki-laki tersebut dengan jawabannya selanjutnya soal nomor 7 why didn't you order coffee kenapa kamu tidak memasak coffee I thought it had already been ordered aku kira sudah dipesan di pesan been ordered bentuk kalimat pasif karena cirinya itu selalu to be dan vertiga what does the man mean jawabannya he assume kata thought itu sama dengan assume berpikiran atau berasumsi aku pikir dengan aku berasumsi nah yang dibuat menjadi aktif adalah pernyataan ini the woman had ordered coffee perempuan ini telah memesan kopi ini aktif kalau ini kalimat pasif disini yang menjadi subjeknya adalah it-nya atau kopinya kopinya telah dipesan sedangkan disini subjeknya adalah the woman-nya perempuan tersebut telah memasak kopi lanjutkan ke soal nomor 8 how are your friends going to get home from the airport after their trip their car was left in the airport plot what does the woman mean jawabannya the friends park their car at the airport yang tadinya their car itu menjadi subjeknya car ini adalah mobil-mobil yang dimiliki oleh teman-temannya ditinggalkan was left to be verb 3 yang artinya di tinggalkan jawabannya kemungkinan besar dalam kalimat aktif the friends itu subjek park verb artinya memarkir dan ini bentuk kalimat pasif maknanya sama ketika kita dengarkan kita simak percakapannya perempuannya berkata mobil-mobilnya ditinggalkan di parkiran bandara sedangkan disini friends-nya yang menjadi subjeknya teman-temannya memarkirkan mobil-mobil mereka di bandara maknanya sama hanya struktur kalimat aktif dan pasif yang berbeda di persoal nomor 9 has the class chosen the representative has the class chosen the representative the other students appointed Mac class representative kita sekali lagi fokusnya ke orang kedua what does the woman mean siswa-siswa lainnya memilih Mac sebagai perwakilan kelas jadi ada kemungkinan besar karena ini kalimat aktif maka si Mac ini kemungkinan akan menjadi subjek dalam jawaban yang benar dan akan dibuat dalam bentuk kalimat pasif Mac betul was chosen itu ciri kalimat pasif to be plus verb 3 yang artinya dipilih dipilih oleh teman-teman sekelasnya untuk mewakili mereka dan yang terakhir nomor 10 wasn't the building damage in the earthquake yes it was and when this happened the inhabitants were paid by the insurance company what does the man mean dalam percakapan ini iya katanya ketika itu terjadi para penguninya dibayar to be verb 3 dan dalam bentuk kalimat pasif dibayar oleh perusahaan asuransi kemungkinan jawabannya dalam bentuk kalimat aktif dan insurance company-nya kemungkinan besar yang akan menjadi subjek dan ternyata memang benar jawabannya D the insurance company ini subjeknya paid birth artinya membayar untuk kerusakan atau the earthquake damage atau kerusakan dari hentap bumi tersebut dan demikian pembahasan 10 soal untuk cara menjawab TOEFL listening part A yang fokus pada cara menjawab soal dengan menggunakan dan melihat kalimat pasif dan aktif mudah-mudahan bermanfaat my name is Andrian and I'll see you around bye-bye selamat menikmati